Halo semuanya balik lagi di channel onsel15 kali ini get list udah update event baru lagi ya ada kartu baru nih kayaknya namanya Janjow kita langsung maju aja oke kita langsung cek di noticenya ya kita lihat ini ada kartu baru namanya Janjow eventnya sampai tanggal 12 hari selasa ya seperti biasa skillnya itu skill 1 saat lawan tiba di arah aku dengan multiplayer yang dikunci 80% AP kan bebas sewa lawan kecuali notice letter maksimal satu kali diskontrol 53% oke gimana gue masih kurang-kurang nih skill 1 ini gimana saat lawan tiba di area aku saat lawan tiba di area dengan multiplayer area multiplayer tuh maksudnya kalau nggak salah area sewa yang dikunci itu ya terus itu ada skillnya 80-80% AP kan bebas sewa lawan kecuali notice creator maksudnya gimana nggak paham intinya ini ada diskontrolnya 53% terus keduanya saat 23 bangunan 80% pindah ke start maksimal dua kali atau saat buat bangunan di start 80% kunci multiplayer ini tuh mirip cutting tapi tambahannya 80% kunci multiplayer tuh kunci area sewa ya ini itu mirip skillnya kartu yang namanya golden lovey and rose udah pernah ada skill kayak gini terus buat terlebihnya sendiri saat tiba di lemakku 40% bayar marble 70% dari biaya sewa dasar dan panggil random satu lawan ke lokasiku bisa batal atau raih 70% biaya bangun saat tiba di area ku ini tuh ada skillnya mirip si Foxuit ya panggil lawan gitu cuma ada tambahannya cashback 70% ya saat tiba di area ku jauh oke ini dia kartu barunya ya sih jangan jauh kalian harus ngumpulin tuh materialnya Lantern festival sebagi dua terus floating Lantern sebagi dua juga sama jenjo breaklet dua sama terakhir jenjo necklace dua juga ini materinya didapet dari jackpot draw dan ini kali ini enggak ada sedu seduanya jadi jadi kalian kalau mau nuker wajib ngumpulin empat material ini enggak ada sedu seduan jadi nggak bisa don lewat jalur sedu terus yang Lantern festival ini tuh kayaknya nyimpan susah soalnya bisa di tuker ke kompleksian sama bangkrut karya saya terus juga ada special event kalian bisa ngumpulin material 2019 lotus flower buat di tuker ke ini ya ada kartu terus ada material like trependan ada star candy sama mustik folder ini dapatnya di mana play atau game playerian gitu main kalian cukup main aja nanti dapat material kartu ini Oke menurut gue kartunya ini enggak terlalu bagus ya biasa aja jadi gue enggak bakal maksain kejar mungkin gue mau terus sekitar seribu sampai dua ribu diaman aja enggak bakal banyak-banyak karena gue enggak bakal ngejar juga artinya enggak terlalu bagus kalau menurut gue ya Oke sekarang kita kita coba draw aja pakai kunci dulu Oke langsung dikasih material tapi udah punya game Oke kita kita butuh yang belum punya loh jangan dikasih yang udah punya oke lumayan 20 diamond ya Oke lumayan 20 lagi Oh jenbrekle itu juga udah punya loh ini yang yang lantrim sama yang nikles belum dapet satu pun Oke masih sabar itu dikeluarnya juga yang floating lantrim terus ya yang keluar yang nikles sama lantrim biasa enggak keluar-keluar Oke udah habis Oke sekarang kita nge-draw pakai diamond nih gue coba habisin seribu diamond dulu aja ya kita lihat Oke nggak dapet kan dapetnya yang lantrim lagi oke ayo GM kasih lah premium carpeg tidak berguna gold cube tidak berguna ini maksudnya jarang keluar loh ya sumpah ini dari tadi gue belum pernah ngeliat si necklace sama si lantrim nya loh yang belum keluar sama sekali minjir yang luar yang floating sama yang berkelat telus kan dapetnya lantrim terus eh lah game ini tuh mati yang sudah kumpul dua loh ini yang necklace sama lantrimnya satu aja belum dapet loh oke kita lanjut drol gini masih nggak dikasih kasih loh ya nah ini yang lanter festival ini loh gm nah itu keluar lagi di tengah malam nah ini necklace Oke lumayan dapat satu ya juga satu lagi trujang festival juga belum dapet satupun entern festival mendapatnya ini terus tolong dong tolong dong GM lanter festival sama yang necklace baru dapet satu tadi necklacenya ayo sudah lelah gm tolong lah ayo please tidak usah dikasih kasih tiki tiki itu ayo please nggak usah dikasih tiki tiki itu mentor festival ini loh kurang 2 1 juga dikasih Oke ini kayaknya koneksi gua juga rada-rada ini nah itu lantern festival dipancing terus tidak pernah dikasih oke mantap okelah kita draw lagi ya 10 diamond karpet tidak berguna 10.000 gold ini karpet tidak gunai tolonglah yang niklas sama festival itu loh satu pun dikasih anjir sumpah ini masih tidak mau siap dikasihnya Cikijo terus jir mana ini mana jir nah ini necklacenya dapat satu lagi nih kurang festival kan festival memang susah itu masih kurang 21 aja dikasih ini oke ini 100 diamond lagi 10 kali lagi udah habis ribu ya satu dua tiga nah ini ini lanter festivalnya lompat lima udah nggak putus necklace enam tujuh delapan sembilan sepuluh udah seribu nih dan masih dikasih festivalnya ya kita ambil aja ini oke lumayan dapet 170 diamond oke udah ngabisin hampir sekitar 1000 diamondnya dan seperti yang bisa ditebak ini enggak dapet satupun ya yang lantern festivalnya dan ini enggak bisa jalan lewat jalur sedo wadah tadunya juga untuk gue enggak terlalu bagus disuruh ngabisin berapa diamond anjir oke kita coba combine aja sekali doang ya gue nggak bakal combine per kali kali ini soalnya lihat aja di list kombinnya itu emang bisa dapet kartu baru ya tapi yang lain gue udah punya semuanya ini kemungkinannya juga kecil banget bisa dapet dari sini ya bisa dapet dari sini tuh sangat-sangat mustahil gitu loh kita punya moon lovey and rose siap btw ini kartu ini dulu juga dapetnya susah ya moon lovey and rose tapi sekarang bisa dapet gampang oke kita tambah ngedraw sekitar 200 diamond lagi deh 20 kali ya 1 2 nah ini 3 4 oke 4 dikasih 1 nih pancingan nih 5 6 7 oke ini beneran jadi dikasih lagi loh don't even don't even anjir padahal nggak niat ngejar loh ya don't even mantap lah oke kita tukar aja oke don't even jir oke don't even ya tadi padahal gue nggak niat ngejar gue niat nambah 200 diamond nge-draw nya dan gue baru nge-draw sekitar mungkin nggak sampai 10 kali ya langsung dikasih 2 materialnya di tengah dua kali loh mantap mantap GM memang lagi baik nih kayaknya ini digampangin ya enggak berarti ini gue habis sekitar mungkin sekitar 1100an gitu nggak sampai 1500 lah pokoknya lumayan dikit lah oke mantap ya mantap oke kalian sendiri gimana ngejar apa enggak eventnya kali ini kalau menurut gue gue sendiri sih eventnya enggak terlalu bagus jadi salah gue enggak usah dikejar ini soalnya sekiannya juga biasa aja sih menurut gue enggak bagus-bagus amat kalau menurut kalian sendiri gimana kartunya bagus apa enggak silahkan tulis di kolom mata di bawah Oke sampai sini aja videonya kali ini terima kasih buat kalian yang udah mau nonton videonya sampai habis kita ketemu di video selanjutnya sampai jumpa dan jangan lupa keep roll the dice